Oke, terlihat ya aktivitas tepat berada di bawah JPO Kampung Manggis yang berada di depan sana ya. Oke, terlihat ya ada dua unit truk pengangkut coran ataupun bahan yang digunakan untuk pembetonan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Youtube Eduard Widodo yang selalu membawakan berita dan informasi terbaru seputar perkembangan Tol Bocimi Seksi 2 di tahun 2022. Hari ini seperti biasa channel Youtube Eduard Widodo berada lagi di area proyek Tol Bocimi Seksi 2 ya. Di depan sana merupakan area lembah ya yang berada di Kampung Manggis. Nanti kita akan pindah ke depan sana ya untuk melihat lebih jelas lagi progres yang berada di tebing, eh maaf, lembah yang berada tepat di bawah JPO Kampung Manggis di depan sana. Nah, dan di depannya lagi itu merupakan Tenjo Ayu ya ataupun penjembatan Tenjo Ayu yang sekarang pengerukannya sudah hampir selesai ya. Terlihat juga dari sini. Oke, kita jump dulu ya sebelum kita pindah ke lokasi di depan sana. Jadi seperti ini ya penampakan di area Kampung Manggis dan di depan sana merupakan area Tenjo Ayu ya. Oke, terlihat ya aktivitas tepat berada di bawah JPO Kampung Manggis yang berada di depan sana ya. Oke, bagi sobat Youtube yang baru saja bergabung ataupun yang baru saja menemukan channel Youtube Eduard Widodo. Alangkah baiknya, dukung terus channel Youtube Eduard Widodo dengan cara Klik tombol like, komen, subscribe, dan aktifkan juga tombol loncengnya agar sobat Youtube semua selalu mendapatkan berita dan informasi terupdate lainnya seputar perkembangan pembangunan Jalan Tol Bocimis Seksi 2 dari channel Youtube Eduard Widodo. Insya Allah channel Youtube Eduard Widodo akan tetap dan selalu konsisten ya untuk berbagi informasi seputar pembangunan Jalan Tol Bocimis Seksi 2 setiap harinya. Oke, kita langsung saja menuju ke area JPO Kampung Manggis yang berada di depan sana ya untuk melihat lebih dekat lagi. Tonton videonya sampai selesai dan jangan di skip. Oke, dan sekarang saya sudah berada tepat di area jembatan ataupun JPO Kampung Manggis ya untuk melihat progres yang berada di lembah Kampung Manggis tepatnya di sebelah kiri ini ya. Oke, jadi seperti ini ya progresnya. Dan di depan sana merupakan area lembah yang berada di Kampung Manggis ya. Desa Benda, Kesempatan Cicuru, Kabupaten Sukabumi. Oke, dan ini adalah progres yang berada di Kampung Manggis ya. Oke, terlihat jadi di depan sana ada beberapa karyawan sedang mempersiapkan untuk pengacuran ataupun pembentonannya. Oke, dan inilah area lembah yang berada di Kampung Manggis ya. Mungkin nantinya di area ini akan dipadatkan sama seperti yang berada di area Kampung Cijawa di Desa Ciambar ya. Dan di depan sana merupakan area Tenjuayu ya. Jembatan Tenjuayu tepatnya. Oke, jadi seperti ini ya. Update terbaru. Progres Salbo Cimi Seksi 2 yang berada di Kampung Manggis. Terlihat di depan sana ada beberapa unit truk molen ya. Pengangkut pahancoran. Oke, terlihat ya. Ada 2 unit truk pengangkut coran ataupun bahan yang digunakan untuk pembetonan ya. Mudah-mudahan para pekerja selalu diberikan kesehatan ya. Di dalam mengerjakan tol Pocibis Seksi 2 ini. Oke, terlihat ya. Mobil mengarah mendekat menuju mesin rigid ya. Ataupun pop mint. Mudah-mudahan cuaca bisa terus seperti ini ya. Tidak diguyur hujan. Oke. Seperti ini ya. Update terbaru di area Kampung Manggis Desa Benda Kejamatan Cicuru Kabupaten Sukabumi Terima kasih. Terima kasih. Hai. selamat menikmati oke terlihat satu dalam truk mengarah lagi ke arah lembah yang berada di kampung Manggis angin disini sangat kencang jadi mohon maaf apabila suara kurang begitu jelas oke seperti ini ya progres yang sedang dikerjakan di area lembah kampung Manggis selamat menikmati disini kurang lebih ada tiga ekskavator ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pagi ya untuk melihat area pengacuran selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke terlihat Satu unit dump truck sudah datang lagi ya, membawa tanah. Dan ini area yang sedang dikerjakan ya. Terima kasih. Mudah-mudahan cuaca bisa terus bersahabat ya, agar tidak menghambat progres di semua lokasi yang belum tuntas pemerjaannya. Sebagai salah satu contoh, di area lembah kampung Manggis ini ya. Jadi seperti ini ya kondisi lembahnya. Lumayan dalam. Oke mungkin saya cukupkan sampai disini dulu ya. Untuk berita dan informasi seputar perkembangan Talboci Miseksi 2 di tahun 2022. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian maupun pengambilan gambar. Akhir kata wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.